DPNS 2020 didiadakan, ini tanggapan BKN Percayalah, like, subscribe, klik lonceng, kami ucapkan terima kasih Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo, menegaskan Tidak ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, JPNS, pada tahun 2020 Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah kedinasan Namun penundaan seleksi tidak berlaku Untuk sekolah khusus, Badan Intelijen Negara, PIN Sebabnya, karena ada pandemi COVID-19 Maka alokasi 2020 dialihkan untuk 2021 Wujar Cahyokumolo dalam rilis yang diterima wartawan Selasa 7 Juli 2020 Sebelumnya, kegiatan seleksi CPNS masih berlangsung sampai tahap seleksi kompetensi dasar SKD pada Januari 2020 Namun, tahap selanjutnya tertunda juga dikarenakan pandemi Corona Menanggapi hal itu, PLT Kepala Birok Humas Badan Kebegawaian Negara PKN Mengaku tidak jadi soal tidak ada penerimaan CPNS pada tahun 2020 Kalau dari sisi BKN sebagai pelaksana seleksi CPNS SKD dan SKB Dengan stasiun CAT Selalu siap Jadi, jika tidak ada penerimaan CPNS Ya, tidak masalah Ujarnya saat dihubungi kompas.com Selasa 7 Juli 2020 Diketahui PKN merupakan Badan Penyelenggara Seleksi CPNS Di mana mereka dipantu oleh Panitia Seleksi Nasional Pansel Nas Dalam proses rekrutmen Sementara itu Kementerian PAN-RB merupakan pihak yang menjelenggarakan dan mengawasi Jalannya seleksi CPNS 2019 Agar pelaksanaan dapat perjalan lancar dan aman Kementerian PAN-RB juga mengatur banyaknya jumlah peserta Yang nantinya akan diterima sebagai CPNS 2019 Di tahun ini Kementerian PAN-RB dan PKN sama-sama berperan Dalam pelaksanaan SKB CPNS 2019 Pada September-Oktober 2020 mendatang Sementara itu Saat disinggung terkait tidak adanya penyelenggaraan seleksi CPNS Di tahun 2021 Pihaknya belum mengetahui adanya informasi tersebut Seperti yang disampaikan PLT Deputi SDM Menpan Kalau tahun 2020 Tidak ada penerimaan CPNS Tetapi kalau yang tahun 2021 Saya belum mendapatkan infonya Katanya lagi Saat ini Pihaknya mengaku masih terfokus Dengan penyelenggaraan CPNS 2019 lalu Yang CPNS formasi tahun 2019 Saja Belum selesai Jadi itu kita selesaikan terlebih dahulu Kata dia Saat ini penyelenggaraan seleksi CPNS 2019 Berada pada tahap pengumuman SKD Dimana selanjutnya peserta yang lolos Dengan sekor yang memenuhi syarat Akan melakukan seleksi kompetensi bidang SKB Percayalah Like Subscribe Klik lonceng Kami ucapkan terima kasih Pariono menjelaskan SKB baru akan dikelar Pada awal September Hingga Oktober 2020 Rencana penyelenggaraan SKB Masih tetap seperti rencana semula Sehabis ujian SKD Sekolah kedinasan selesai Kira-kira awal September Oktober 2020 Lanjut dia Percaya tidak percaya Itulah yang termuat dalam